Shalom saudaraku Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita Orang kaya memiliki TV kecil dan perpustakaan besar Sementara orang miskin memiliki perpustakaan kecil dan TV besar Membaca itu gerbang pertumbuhan Saudaraku yang terkasih Kita biasanya lebih senang menonton TV dibandingkan dengan membaca buku Dan anggaran untuk pulsa lebih besar dibanding dengan untuk membeli bacaan Kita akan tetap sama dan tidak bertumbuh Bila tidak ada pengaruh yang baru ke dalam hidup kita Kita memerlukan pengaruh yang baik dari pengalaman, ide, gagasan, dan inspirasi orang lain Semuanya itu bisa kita peroleh dengan membaca buku Membaca buku atau tulisan karya orang lain adalah pintu gerbang pertumbuhan Dan buku terbesar yang pernah ditulis adalah Alkitab Melalui membaca Alkitab Melalui membaca Alkitab, kita akan mendapat pengajaran tentang kehidupan yang berkemenangan Alkitab akan mengoreksi, menginspirasi, dan mengarahkan hidup kita kepada penulisnya Yaitu Tuhan Sang Pencipta Demikianlah firman Tuhan Semua yang tertulis dalam Alkitab Diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar Untuk menegur dan membetulkan yang salah Dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna Untuk segala macam pekerjaan yang baik Saudaraku yang terkasih Bacalah buku atau tulisan karya orang Yang berisi ide, gagasan, kesaksian, dan berbagai macam pengetahuan Untuk memperkaya kehidupan Dan lebih dari itu, bacalah Alkitab setiap hari Alkitab adalah penuntun sejati bagi kehidupan kita Membaca Alkitab itu gerbang pertumbuhan kerohanian kita Firman Tuhan itu lebih berharga dari emas, murni, dan lebih manis dari madu asli Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita sekalian Amin Dan persekutuan roh kudus